Intro Halo semuanya Jumpa lagi di channel youtube rumahku Nicole Nah ibu ibu saya dan Nicole kembali hadir untuk menyampaikan ibu ibu nih ibu ibu Kita hari ini akan baking ibu ibu Seperti di video-video sebelumnya telah saya jelaskan bahwa tiap pagi kita itu wajib sarapan pagi dengan menu roti ibu ibu Karena roti itu telah menjadi favorit di keluarga terutama anak-anak dan ayahnya Nah ibu ibu untuk itu saya selalu harus memikirkan ide-ide kreatif dalam bervariasi roti ibu ibu Kali ini sesuai permintaan Coco Michael kita akan membuat roti yang berbenar dasar susu Dia sangat suka roti yang terbuat dari susu ibu ibu Kira-kira ibu ibu tau gak sih apa roti yang akan kita buat hari ini Bagaimana kita tanya Nicole dulu ya bu ibu ya biar Nicole yang kasih tau ibu ibu nih Ayo Nicole kasih tau ibu ibu apa yang akan kita buat Today we're gonna make Hokkaido Milk Low Bread Iya bu ibu betul sekali apa yang Nicole bilang Hari ini kita akan membuat roti susu ala Hokkaido bu ibu Roti ini teksturnya sangat lembut dan aroma yang keluar dari roti itu adalah aroma susu bercampur butter di ibu Jadi kira-kira kebayang gak sih ibu ibu roti ini gimana rasa dan bentuknya ibu ibu Pasti sangat lusat dan nikmat Gimana ibu ibu sudah mulai penasaran kan Yuk ikuti kita terus ibu Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat doughnya adalah Fresh milk 40 ml Yeast 1 sendok teh Evaporated milk atau whipped cream 30 ml Telur 1 butir Gula pasir 30 gram Garam 1 sendok teh Tepung susu 1 sendok makan Butter yang unsalted ya bu 25 gram Serta Tepung cakra kembar atau tepung terigu protein tinggi 280 gram Mari kita mulai ya bu Bu sebelum kita memulai adonan utamanya Kita mulai dengan membuat campuran adonan yang terdiri dari tepung terigu cakra kembar Sebanyak 20 gram atau 2 sendok makan Dicampur dengan air 80 ml Dua buah bahan ini kita masak sampai mengental ya bu Adonan utamanya kita aduk-aduk sampai mengental seperti ini Kemudian kita segera angkat dan sisihkan untuk menghindari adonannya menjadi gosong Setelah kita angkat adonannya kita aduk kembali sebentar Kemudian kita diamkan sambil ditutup ya bu Pertama-tama kita campurkan 1 sendok teh yeast Kemudian Kemudian Susunya Fresh milk Kita aduk-aduk batas sebentar Lalu kita campurkan telurnya Kemudian Kemudian Kita campurkan Evaporated milknya ya Lalu tepung yang tadi kita buat sebelumnya Kita ikut masukkan Masukkan tepung terigu cakra kembarnya juga Lalu 1 sendok teh garam Gula Dan yang terakhir adalah 1 sendok makan tepung susu Nah selesai adonannya Siap kita masukkan ke bread maker Kemudian Kemudian kita masukkan butternya Adonannya sudah jadi Kita tekan-tekan sedikit Sampai jumpa Kemudian Kemudian adonannya kita biarkan istirahat selama 1 jam ya bu Kita tutupi seperti ini Dan adonan kita istirahatkan selama 1 jam Nah sudah 1 jam bu Sekarang kita keluarkan adonannya ya Nah adonannya sudah mengembang Kita keluarkan angin yang ada di rotinya Kemudian Kita bagi 4 ya bu Sekarang kita keluarkan angin yang ada di rotinya Terima kasih telah menonton! 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 11 menit adonannya akan kita bentuk ya Bu selamat menikmati 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 pada roti kita masukkan ini selamat menikmati menikmati ini selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati